ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut di channel safaris immunologi masih membahas tentang immunologi dasar maksud bab organ lymphoid tertier kali ini kita akan membahas tentang rektal tonsil apa yang nanti kita bahas yang pertama adalah kira-kira nama lain rektal tonsil apa karena rektal tonsil itu kan ditemukan pada hewan kalau manusia apa ya rektal tonsil nanti kita lihat kemudian apa yang dimaksud dengan rektal tonsil kemudian lokasinya dimana terus struktur garis besarnya seperti apa dan fungsinya apa nah kita mulai dari nama lainnya nama lainnya itu bisa ada yang menyebutnya sebagai rektal lymphoid polyp ada yang menyebutnya sebagai benain lymphoma ada yang menyebutnya sebagai lymphoid follicular proctitis nah ada satu lagi yang menyebut sebagai anal tonsil kenapa begitu nanti kita lihat kita masuk definisi dulu rektal tonsil itu apa rektal tonsil itu adalah proliferasi reaktif dari jaringan lymphoid yang terjadi di rektum kenapa pada rektum karena ini kita awalnya menemukannya di hewan nanti kalau di manusia bukan di rektum tetapi di anus di anal reaktif berarti memang ada sesuatu yang memicunya nanti ya nah ini lokasi rektal tonsil jadi kalau pada hewan di rektum kalau pada manusia dia bukan di rektum tetapi di ini linea dentata dari anus ini ya sehingga dia kalau pada manusia dikenalnya sebagai anal tonsil jadi bukan di rektum tetapi di dekat anus di dekat dubur sehingga pada manusia dikenal bukan rektal tonsil namanya tetapi anal tonsil nah ini strukturnya bagaimana ya struktur dari anal tonsil atau rektal tonsil itu follicle lymphoidnya besar ya ukurannya ya greminal centernya aktif ya ada sel B dan makrofax di follicle nya itu nah mantel zone dan marginal zonenya ada tetapi tipis ya nanti yang pengen lihat mantel zone marginal zone itu bisa lihat pas di gambar strukturnya kita bahas di limfonodus ya kita yang pernah melihat gambaran mantel zone dan marginal zone ya nah limfosit itu ditemukan di interapitil ya dari kebanyakan adalah sel limfosit T ya yang CD3 nah ini kira-kira struktur garis misalnya seperti ini ya kemudian apa fungsinya ya fungsinya sebenarnya begini proses respon imun secara detail di anal tonsil itu belum jelas ya nah cuma terkait dengan fungsi proteksi terhadap infeksi tahunya dari mana karena adanya ditemukannya anal tonsil pada pasien yang terinfeksi dengan kelamidia ya ini ada pemwarnaan dan pemwarnaan khusus bahwa anal tonsil ini merupakan respon terhadap infeksi salah satunya kelamidia ini ya ini fungsi dari rektal tonsil atau anal tonsil ya nah ini referensi yang saya gunakan ya memang sedikit karena ini memang belum banyak dibahas orang ya saya kira sekian dulu ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh